dah 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 oh sahabat seperti ini tuh suasana sore ini sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku semuanya aduh keringatan guys video kali ini sahabat saya mau membahas TKW lagi akan tetapi TKW yang mau saya bahas itu sekarang sahabat para TKW yang mau pulang ke Indonesia entah si para TKW ini TKW yang resmi atau TKW syarikat atau TKW ilegal nanti teman-teman bisa melihatnya ya di dalam isi video tersebut kalau saya pribadi sudah mempunyai penilaian tersendiri karena disitu tuh banyak ya kurang lebih mungkin ada 10 TKW disitu sahabatku dan terlihat di videonya juga sahabat itu bukan di dalam syarikat atau di dalam kantor akan tetapi itu seperti di sebuah rumah biasa atau kontrakan ya seperti yang saya tinggali sebelum saya membahasnya lebih panjang sahabat ada baiknya kita lihat saja dulu ini videonya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati darada darada selamat menikmati memang pastinya TKW ilegal dan mereka pulang itu melalui kepulangan mandiri seperti mereka itu membeli tiket sendiri sahabat yang lebih saya bahagianya bahagia dan bangga ya sekalipun mereka para TKW yang ilegal TKW yang kaburan sahabat selama mereka kerja di rumah majikan dengan baik benar dan jujur terus gajinya itu digirim ke Indonesia sisanya ditabung disini untuk pulang itu menurut saya para TKW-TKW yang hebat karena jarang sekali TKW-TKW yang kerja di Arab Saudi bisa pulang lewat kepulangan mandiri yang namanya kepulangan mandiri itu membutuhkan biaya kurang lebih 5.000 real sampai 6.000-7.000 real seperti itu sahabat bahkan ada yang lebih ya seperti itu akan tetapi si para TKW ini masih bisa membayar tiket tersebut dan saya sangat bangga karena jarang sekali sahabat yang namanya TKW ilegal memang tidak semua akan tetapi kebanyakan setelah mereka menjadi TKW ilegal banyak yang males kerja bulanan banyak yang males kerja jam-jaman banyak yang males kerja gasura belum kabur niatnya itu pengen kerja gaji besar di atas 2.000-2.200-2.300-3.000 tapi setelah mereka menjadi TKW kaburan kerja di rumah madam itu kebanyakan paling lama 2-3 bulan-4 bulan mereka sudah tidak mau kerja bulanan lagi malah mencari kerja jam-jaman gasuran kerja jam-jaman sahabat jarang tiap hari selalu ada ataupun juga kerja gasuran kerja gasuran itu paling seminggu itu dua kali, tiga kali tidak setiap hari kalau kerja di rumah madam sudah dipastikan sahabat gaji sekian sekalipun menjadi TKW kaburan banyak madam yang tidak baik banyak madam yang tidak membayar TKW ilegal akan tetapi masih banyak juga madam yang baik yang masih mau menggaji para TKW tersebut dengan besar sahabat besar lah menurut saya sangat besar kalau semisalkan di atas 2.500-3.000 kalau 3.000 sampai itu sahabat 10 juta-11 jutaan itu 3.001 bulan itu sahabat makanya kalau TKW yang kabur tidak mau kerja menurut saya itu keterlaluan dan pemikirannya sempit dan tidak mempunyai masa depan semoga video ini bisa bermanfaat untuk TKW yang resmi pertahankan kalau semisalkan kalian masih punya majikan yang baik dan untuk TKW yang ilegal cari kerja bulanan cari madam yang baik tetap bekerja kumpulkan uangmu nanti kalau sudah punya uang kepingin pulang tinggal beli tiket ke pulangan mandiri kalian seperti itu ya semoga ini bisa bermanfaat ini sudah agak condong guys ini mataharinya tadi ketutup rumah semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nge-vlog pagi guys tuh panas nge-vlog sore panas ya Allah ini kota jeda begini sahabat terima kasih Terima kasih.